Pemirsa ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih Sementara itu berdasarkan hasil penilaian dari Dewan Juri menetapkan Acil Imas sebagai juara pertama pada Lomba Fashion Show Yang digelar oleh Pogdarwi Sungai Jingah Banjarmasin Berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri setelah melihat penampilan para peserta dalam Lomba Fashion Show Yang digelar Pogdarwi Sungai Jingah Banjarmasin Utara menetapkan sejumlah pemenang mulai dari juara harapan ketiga hingga juara pertama Untuk juara harapan ketiga diraih oleh Paman Oki, juara harapan kedua Paman Suhro Juara harapan pertama diraih Paman Yudi Juara ketiga diraih Acil Merlin, juara kedua Acil Lili dan juara pertama diraih Acil Imas Menurut Acil Imas dirinya merasa senang dan bangga berhasil meraih juara pertama pada Lomba tersebut Selain bisa melestarikan kain khas Kalimantan Selatan Dirinya juga mengajak untuk berhenti membeli sasirangan printing dan beralih untuk membeli sasirangan alami Sangat senang sekali karena artinya kita yang ingin melestarikan sasirangan Sasirangan khas kain warisan lah, Banjarmasin khususnya Ini sangat-sangat bahagia sekali Karena kita punya slogan kan Berhenti untuk membeli sasirangan printing Jadi dengan cara seperti ini kami kampanye lah gitu kan Kalau sasirangan itu bisa dibuat apa aja Pajunya bisa kaul, bisa pesta, bisa kesual Maka dengan ini kita sama-sama Sementara itu ketua Pogdarwis Sungai Jinga Muhammad Rovi Menyatakan kedepannya Lomba ini akan dijadikan sebagai event tahunan Yang tetap akan dikoordinasikan dengan pihak terkait Insya Allah kami sering juga antar Semoga sejalan melihat antusias para peserta Sebenarnya peserta lebih dari 30 karena kami batasi Jadi kemungkinan event untuk pesensirangan kategori Aceh-Aceh Pak Manuman Insya Allah kita jadikan event tahunan Ataupun event memperingati hari-hari yang penting Bagi kita di wilayah kota Banjarmasi Melalui event ini ternyata mampu menarik kunjungan warga Yang memadati kawasan program Bawarung Baimbai Hingga dagangan para pedagang laris terjual Yang terkenal dengan kenikmatan kulinernya Serta harganya yang sangat terjangkau Erwin Yudanwari, Banjar TV Serta harganya yang sangat terjangkau Terima kasih